Ini kesempatan untuk pelukis, ikuti pameran seni lukis, gratis, dan bisa jual lukisan. Ini adalah kesempatan bagus untuk berkiprah di dunia seni lukis. Rekan-rekan diajak berpameran, gratis, berkesempatan menjual lukisan, dan tidak ada bacasan pusia. Untuk seorang pelukis, pameran adalah hal penting sebagai kurikulum vitae atau CV, dan untuk mempresentasikan karya pada masyarakat luas. Caranya bagaimana? Ikuti konten ini hingga akhir, dan jika rekan-rekan mengenal seniman yang membutuhkan informasi seperti ini, minta tolong menyampaikan, meng-share informasi ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali ketemu saya, rekan-rekan bersama saya, Denny J, konten kreator Painting Explorer Channel. Painting Explorer adalah kanal seni, khususnya seni lukis, baik praktek maupun teori. Keseharian saya adalah melukis dan juga dosen seni lukis di Isi Yogyakarta. Selain itu, tentu saja saya mengampu kuliah seni lukis di kampus seni lukis Painting Explorer. Kampus ini berbasis YouTube Membership. Alhamdulillah, banyak karya berkualitas yang dihadirkan mahasiswa seni lukis Painting Explorer. Misalnya, karya Mas Deku Strita, tekniknya intrikated. Lukisan Mas Egis LR, artistik. Komposisi Mbak Rosinda Kartika, puitik. Lukisan Mas Reno Iskajaya, unik. Teknik Mbak Bari Resmi, api. Sekesa Mas Eka Wisnu Sumantri, kuat. Tangkapan Mbak Nia, api. Semangat Pak Mada, menyala. Permainan garis Mas Ahmad Fauzi, enak. Dan masih banyak lagi mahasiswa berkuliah di Painting Explorer. Perkuliahan di Painting Explorer diselenggarakan secara online. Namun, pamerannya dilangsungkan secara offline. Digelar langsung di lokasi ruang pameran. Karya yang didisplay berupa lukisan dan sketsa. Kesempatan berpameran ini terbuka untuk rekan-rekan semua. Dan saya memiliki pengharapan besar dari Painting Explorer akan muncul seniman berkualitas yang terukir dalam sejarah seni lupa. Oke, baik rekan-rekan. Begini cara mengikuti pameran seni lukis Painting Explorer. Nomor satu, peserta pameran gratis. Tidak dipungut biaya. Meskipun sebuah pameran memerlukan banyak sekali dana untuk pengelolaan. Seperti untuk ruangan, listrik, upacara pembukaan, display, pembuatan katalog, dan lain-lain. Peserta pameran Painting Explorer tidak dipungut biaya. Akan tetapi, jika ada yang ingin berdonasi untuk support Painting Explorer, baik rekan-rekan sebagai peserta pameran atau donator pecinta seni, tentu akan diterima dengan rasa syukur dan ucapan banyak terima kasih. Link donasisosialbus.com saya cantumkan di deskripsi. Jadi ini semacam suci disilang. Rekan-rekan peserta pameran tidak harus berdonasi. Rekan-rekan bisa mengikuti pameran saja, saya sudah sangat senang. Terus yang kedua, pihak yang terlibat dalam perkhianatan pameran ini paling tidak ada empat pihak. Yaitu seniman sebagai peserta, Painting Explorer sebagai wadah berkesenian, terus pemilik ruang pamer, ini pihak ketiga, Dan yang keempat adalah Dini Art Management sebagai pihak yang mengelola pameran, yang mengurus persoalan teknis seperti display hingga jual-beli lukisan. Dini Art Management ini telah berpengalaman menyelenggarakan pameran maupun lelang lukisan. CEO manajemen seni ini adalah Bapak Taufik Ridwan. Yang ketiga adalah kesempatan menjual lukisan dan sketsa. Rekan-rekan dapat menjual lukisan dengan harga yang diputuskan sendiri, boleh berapapun, misalnya 5 juta, 7 juta, 25 juta, 50 juta, 100 juta, atau bahkan lebih. Silahkan. Jika masih ragu besaran harga, dapat didiskusikan. Jika harga ditawar oleh kolektor, seniman akan diberitahu oleh Pak Taufik selaku Dini Art Management. Apakah rekan-rekan menyetujui atau tidak tentang penawaran itu. Dan persentase bagi hasil adalah 60% untuk seniman dan 40% untuk penyelenggara. Ini dihitung dari harga deal. Bersaran persentase ini ditimbang dari kewajaran yang berlaku di galeri-galeri. Dan juga pertimbangan pembiayaan pameran. Terus sekarang yang keempat. Tentang menghadirkan karya berkualitas dan sesuai tema. Agar menjadi pameran yang berkualitas dan menjadi makhluk pencinta seni, tentu kita perlu menyajikan karya yang berkualitas. Untuk menjamin kualitas pameran seni lukis Pinting Explorer, karya yang dipamerkan telah melewati proses perkuliahan seni lukis di kampus seni lukis Pinting Explorer. Selama perkuliahan, kita dapat mendiskusikan persoalan konsep maupun teknis. Agar peserta dapat menampilkan karya secara maksimal. Jadi, untuk mengikuti pameran ini, rekan-rekan mesti menjadi mahasiswa kampus seni lukis Pinting Explorer. Dan mengambil kelas kuliah seni lukis advanced. Apa saja yang dipelajari dalam kelas daring ini, ikuti terus konten ini, akan saya sampaikan ketika membahas tentang tema. Bagaimana cara bergabung di kampus seni lukis yang berbasis YouTube Membership ini? Rekan-rekan tinggal klik link di deskripsi. Dengan bergabung ke kuliah seni lukis Pinting Explorer, rekan-rekan akan mendapatkan komunitas seniman dari berbagai kota yang akan saling menyemangati untuk berlaga di dunia seni lupa. Alhamdulillah, selama ini komunikasi antar mahasiswa berjalan baik, berjalan hangat, baik lewat live chat YouTube, grup WA, maupun Google Meet. Terus, yang kelima, tidak ada batasan usia peserta. Usia peserta pameran ini tidak dibatasi, karena usia mahasiswa kampus seni lukis Pinting Explorer tidak ada batasannya. Saat ini ada mahasiswa yang berusia 52 tahun, ada pula yang berumur 10 tahun. Sebagai bagian dari disrupsi di dunia seni, Pinting Explorer tidak memakai standar waktu untuk pencapaian studi, tetapi berdasarkan hasil karya. Contohnya, mahasiswa akan diwisuda ketika dapat menggelar pameran tunggal dengan menghadirkan 25 lukisan. Ini mau ditempuh 3 bulan monggo, 1 semester oke, 1 tahun silahkan. Oke, rekan-rekan sekarang kita lihat hal ke-6 tentang pameran ini. Yang ke-6 adalah packing dan pengiriman karya. Untuk menjaga keamanan karya, rekan-rekan perlu membuat packing yang dapat digunakan ulang untuk pengembalian. Karya dikirim ke tempat transit, lalu dari tempat transit akan dibawa ke lokasi pameran gitu, bersama-sama untuk di-display yang akan dilakukan oleh Dini Art Management. Nah, jika karya terjual, pengiriman ke kolektor akan dikelola oleh Dini Art Management. Ada pun ongkos kirim ke tempat transit, maupun ongkos pengembalian karya yang tidak terjual, ditanggung oleh peserta yang bersangkutan. Oke, sekarang kita masuk ke yang ke-7 tentang tema lukisan. Karena pameran ini tidak hanya diselenggarakan sekali, maka tema yang diangkat juga beragam. Untuk pameran terdekat, rekan-rekan dapat mengecek temanya yang akan diumumkan di kolom komunitas YouTube Pinting Explorer. Atau saya umumkan juga di blogger Pinting Explorer. Tema itulah dan penerapannya dalam lukisan yang akan dibahas di kelas kuliah seni lukis advanced di Pinting Explorer. Kelas ini merupakan level tertinggi dalam kampus seni lukis Pinting Explorer. Sehingga otomatis rekan-rekan dapat mengambil kuliah-kuliah lain di bawahnya. Dan tidak ada penambahan biaya. Seperti kuliah seni lukis placement, kuliah seni lukis elementer, kuliah sketsa, maupun kuliah seni lukis elementer. Baik, sekarang kita bahas tentang tempat dan waktu pameran. Karena pameran karya mahasiswa kampus seni lukis Pinting Explorer ini dirancang untuk diselenggarakan berkali-kali, maka tempat dan waktu pameran juga berbeda-beda. Basis pamerannya insya Allah di Jogja. Jogja adalah ibu kota seni lukis di Indonesia. Untuk mengetahui lokasi pameran dan jadwal terdekat, silahkan rekan-rekan mengecek pengumuman di kolom komunitas YouTube Pinting Explorer, maupun di blogger Pinting Explorer, dan juga nanti akan saya umumkan lewat video tersendiri. Insya Allah setelah ini saya umumkan pameran perdana Kampus seni lukis Pinting Explorer. Oke, jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar atau menghubungi saya lewat DM di Instagram at denny.pinting. Oke, rekan-rekan Pinting Explorer, saya tunggu karya terbaik rekan-rekan semua. Mari kita maju bersama dalam jangkat seni rupa. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!